Upacara Labuh Laut Nelayan Pantai Sine Telungagung digelar setahun sekali setiap hari Jumat Kliwon atau PON pada bulan Selau dalam sistem kalender Jawa. Labuh Laut ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rejeki yang mereka peroleh dari hasil laut selama ini. Upacara Labuh Laut diawali dengan kenduri dan doa bersama. Prosesi selanjutnya adalah mengarak sesaji dan harip-harip menuju bibir pantai kemudian melarung sesaji dan harip-harip ke laut. Harip-harip sendiri merupakan boneka berbentuk hewan laut yang terbuat dari tepung dan wajib ada dalam Labuh Laut Pantai Sine. Upacara Labuh Laut ini merupakan tradisi tahunan yang sudah ada sejak satu abad lalu sebagai syukur atas limpaan rejeki dari Tuhan melalui laut. Selama upacara Labuh Laut para nelayan dihimbau untuk tidak beraktivitas melalui laut dan diminta fokus mengikuti upacara. Labuh Laut ini dileksanakan setiap satu tahun sekarang. Nah ini penciptanya itu adalah para pendahulu kita. Yang jelas seperti semenjak saya lahir Labuh Laut sudah lahir. Nah ini terus ditetapkan Labuh Laut ini bentuk rasa hukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang tua kita dulu cara berhukurnya seperti ini yaitu dengan cara setikah laut. Setikah laut ini untuk abu rampenya yaitu karena kita yang dipanen bukan padi, bukan ketela, bukan jagung, bukan hasil pertanian. Yang dipanen ikan adalah yang dilarungkan ini gambar-gambar segala macam jenis ikan yaitu yang terbuat dari tepung. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, Labuh Laut ini juga untuk menjaga kebudayaan luhur. Bahkan dengan adanya Labuh Laut, pariwisata dan perekonomian warga nelayan bisa terangkat.